Pada soal ini, sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk A akar 2 Pertama-tama kita akan gambarkan terlebih dahulu kubus yang dimaksud Sedangkan bidang DEG ini kita sambungkan dari titik D ke E Selanjutnya D ke G Lalu dari E ke G Lalu kita arsir daerahnya Lalu kita akan menentukan jarak dari titik H ke bidang DEG Nah, untuk memudahkan penglihatannya atau visualisasinya Maka kita akan meninjau dari bidang diagonal DBHF Nah, di sini titik tengah antara H dan F Saya misalkan di sini adalah D aksen yang akan kita sambungkan dengan titik D Nah, garis D ke D aksen ini merepresentasikan bidang DEG Nah, selanjutnya kita tarik garis dari H ke C Yang ini merupakan diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH Tidak lupa juga dari titik F ini saya sambungkan ke tepat di bawah titik D aksen Ini saya misalkan ini adalah F aksen Saya sambungkan sehingga dapat kita lihat bahwa Dua garis yang berwarna merah ini D d aksen dan F f aksen membagi diagonal ruang H ke C menjadi tiga bagian yang sama panjang Maka di sini saya misalkan adalah H aksen yang merupakan jarak dari titik H ke garis D d aksen Nah, tadi kita katakan D ke D aksen ini adalah garis yang mewakili bidang DEG Maka jarak dari titik H ke bidang DEG dapat dicari dengan mengetahui jarak dari H ke H aksen Maka kita peroleh jarak dari H ke H aksen ini sama dengan 1 per 3 dari jarak diagonal ruang yaitu sama dengan jarak dari HC Nah, karena di sini panjang rusuknya adalah A akar 2 Maka saya peroleh panjang dari H ke C yang merupakan diagonal ruangnya adalah A akar 2 saya kalikan dengan akar 3 Nah, itu adalah panjang dari setiap diagonal ruang yaitu panjang dari rusuknya kita kalikan dengan akar 3 Nah, sehingga kita lanjutkan di sini kita punya panjang dari H ke H aksen adalah sama dengan 1 per 3 kali A akar 2 kali akar 3 sama dengan A akar 6 Atau ini dapat kita tuliskan sama dengan A akar 6 per 3 Ini dalam satuan panjang Nah, oke teman-teman ini adalah hasil yang kita peroleh untuk soal ini Sampai jumpa di soal selanjutnya